ini ada si mbahnya mbah kok melampah mawon enggak melampah ya dek enggak enggak monggo badai ngarit nyantai-nyantai mbah oh kalau Arief saking bluro mbah Sinten amin mbah Kasemi ngur apa karak tanopo ini oh karak oh karak ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa kembali berjumpa dengan channel sahabat al-arif blura pemirsa apa kabarnya hari ini nah kembali kita sapa-sapa dan kita akan ajak untuk jalan-jalan dan juga mungkin nanti silaturahmi secara virtual menyapa saudara kita yang ada di pedesaan oke bu kali ini kita berada di kawasan kampung KB desa Njeruk kecamatan Bogorjo kabupaten bluro Jawa Tengah kita nanti itu akan berusuk ke pemukiman di bawah sana sedulur dan di depan kita ini ini itu merupakan kawasan jalan ke arah Jatirogo Jawa Timur kita nanti akan blusuk ke kawasan sini ya desa Njeruk ini kita blusuk yang ke arah selatan terlebih dahulu ya jadi desa Njeruk ini itu ada dua dukuan ini yang berada di sebelah kanan jalan yang tadi kita beloknya yang ke arah kanan nah ini gila kita disini itu menemukan sebuah pemukiman warga yang sedikit terpencil ya lokasinya itu masih berpencar-pencar itu ada pemukiman yang lokasinya di tengah sawah kemudian itu juga ada pemukiman yang lokasinya di tengah sawah disana itu juga ada pemukiman jadi masih berpencar-pencar itu bapaknya itu minta di shooting yang berada disana GENG kita mendekat ke arah bapaknya ya ini ada kerja bakti ini sepertinya nah betul kerja bakti bangun apa nih oh talut ini suasana kerja bakti disini disini dari kawasan ini ada jalan ke arah sana nanti kita coba akan menyusuri menikmati suasana pagi dari sebuah desa yang lokasinya berada di pinggiran sawah ini itu ada simbahnya mbak mbak dari dulan apa ini nanti-nanti nyantai-nyantai mbak iya oh kalau arif saking bluro mbak sintet nam ini kasemi mbak kasemi mbak kong dari dulan ini jemur apa mbak jemur apa karak tanpa ini oh karak oh karak ini karak itu nasi yang sudah tidak terpakai terus dijemur oke ini apa mbak digoreng untuk digoreng ini dari depan rumah simbahnya ini ternyata ada proyek pak bangun apa ini oh ini ini berarti ada desa pundi pak kalau arif oh oke oke jero pak oh ada yang jero oke berarti jero ini itu pintar dukuan pak kale kale yang mereka dikareng ini apa jenisnya suruan suruan yang lir ini rojo oh yang lir lir dikareng ini rojo kerajaan tanpa ini ini tanaman nopo kok hijau banget ini pak bawang merah bawang merah ternyata ada juga tanaman bawang merah disini ibu yuk rukun kebersamaan warga yang ada disini pak kompak sekali warganya ini bagian mudeg mudeg bagian nyurung-nyurung oke pak ini makin di dalam tekan mereka ini ini mereka ini juga pun di 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 ini munggah-munggah ini di pun di pun di perantaan oke kita tinggal itu perantaan oke kita tinggal wala hijunya pak nanam nopo ini bawang merah bawang merah pak cocok diciri bawang merah cocok pak ini nanam terus oh setiap setiap tahun masih setiap satu tahun lima kali pak satu tahun bisa sampai lima kali ini punya olahan bawang goreng disana di pundi di oh di daerah mereka berarti sentra sentra bawang merah punya asal merah apa pak asal penasaran pengen ngertos siap mungkin saya bantu untuk informasi oke oke ini berarti usiannya pengen sasi pak ini 40 hari 40 hari panennya panennya 60 hari berarti cuma 2 bulan panen makanya setahun panen peng gangsal bisa panen sampai lima kali ternyata ada kawasan yang subur di desa njeruk ini berarti memang khusus setiap tahun jadi ini ciri bawang merah punya beberapa tempat untuk lahan kan kalau mesin pagi kalau kemarau itu bawang merah kalau khusus kontinu bawang merah lahan khusus tempat diaktan khusus khusus nanti bisa kesan terima kasih pak ini bapaknya akan dipandu ini pemirsa kita nanti saya bantu ini ini gunyuk rukun kebersamaan warga di desa Desa Anjeruk ini proses pembangunan jalan talut desa talut talut desa ini wujud nyata pembangunan merata hingga ke pelosok desa ini berarti yang mereka sedang ini memanfaatkan tenaganya pun tenaga orang ini dewa jalannya kan orang ini dewa masuk dambang sekarang masuk kabah ini nanti kita akan masuk ke sana itu loh kawasan yang terpencil sepertinya itu pol mentok pun buntu nggak ini sepertinya ada juga yang ibu-ibu ini bu ini tanaman apa itu ini berbambang kalih lombok berbambang 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 maton ambil suket-suket liar berbambang panen ini nanti panennya usia 60 usianya nanti sekitar 60 hari itu bisa dipanen nah ini ternyata juga kawasan yang subur ini ada tanaman bawang merah dan juga cabai ini ada si mbah mbah kok melampah mawon enggak 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 monggo badai ngarit enggak 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 kita lihat pemukiman yang ada di sana An amit amit geka pak derek langkong amit 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 pak berik langsung Terima kasih telah menonton Ini kita sampai di kawasan pemukiman warga Ini tadi ada bapaknya yang sangat antusias sekali Ingin ngajak belusuan sahabat Al-Ariblura di lahan milik belinya Dan ini kita dipersilakan untuk mampir ke rumahnya Ini salah satu rumah kuno mungkin ya Rumah pada zaman dulu Rumahnya itu suangat puanjang sekali Dari depan ini sampai ke belakang sana Dan pekarangannya itu luas Seperti biasa di samping kanan atau kiri itu Biasanya ada tumpukan jerami Yang digunakan untuk stok pakan sapi Nah ini rumah bapaknya disini Suangat Lebar sekali Ini cendelo Cendelo Pada zaman dulu Rumahnya puanjang sangat deh bu Nanti pulang guri mereka Ini bapaknya disini Oh kaya bapaknya disini Mangkat Ini kita berjalan kaki Ketika berbicara tentang desa itu Memang tidak pernah ada habisnya Selalu saja ada cerita-cerita Yang bisa kita bagikan untuk pemirsa Salah satunya ini di kawasan desa Yang lokasinya berada sedikit jauh dari kota Tapi ternyata menyajikan Sebuah pemandangan yang berbeda Ini kita berjalan kaki Ini rumah-rumah warga Banyak sekali rumah-rumah klasik Rumah model zaman dulu ya Model limasan Model pekok lulang Yang bahannya itu terbuat dari Kayu jati Nah ini pol mentok Sampai sana itu ternyata Sampai persawan Atau jalan buntu Ya mbak Monggo Nah itu jalannya ya was jalan buntu Cuma pol mentok sampai persawan sana Ini bapaknya Ini meriki berarti khusus kagem Bawang merah sarasan Satu tahun bisa sampai lima kali Ini dari tanah Ini dari kelompok tani Margosari Pak Disan jeruk Oh Kelompok tani Margosari Disan jeruk Ini koncing Pak Pak Sinti Pak Noto Pak Noto Ini berarti Salah satu anggota kelompok tani Yang ada di disan jeruk Margosari 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 Ini salah satu Apa Produk unggulannya seperti ini ya pak Bawang merah Bawang merah Berarti banyak yang nanam seperti ini ya pak Banyak Itu sana juga Tapi gak ngeblok pak Itu lahannya Yang Mencar gitu Mencar-mencar Kalau ini continue pak Satu tahun lima kali Satu tahun bisa sampai lima kali Lima kali tanam Sekali tanam seperti ini itu Modalnya berapa pak Kurang lebihnya Kalau lahan segini pak Kisaran 6 juta pak Modal awal 6 juta Sekali Sekali Hasilnya Hasilnya bisa Lima belas sampai dua puluh Lima belas sampai dua puluh juta Dua puluh juta Tergantung harganya Sekali tanam Bawang merah Modal awal itu Sekitar enam juta Luasan Seper empat pak Nanti Untungnya Atau dapatnya Bisa sampai lima belas Atau dua puluh juta Ini kewaw Tergantung harga Harga pasar Harga pasar Pas sergane larang Angsalnya Makin banyak Maka pak Dereh merikul Penyiramannya Gak Penyiraman 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 Penyiramannya Seperti itu Namanya Penyiraman Sprinkle Diolah Menjadi Bawang goreng Seperti ini Ya pak Ya Seperti itu Sudah ada Ini contohnya Pak Mirsa Produk Asli Desa Anjeruk Wah ini Salah satu Kebanggaan Kabupaten Bawang goreng Gum Ya Maksudnya gum Yak Ini kan Untuk merek Tidak boleh sama Dari Dirjen Roti Itu Yang lain Yang belum ada Yang tidak umum Kalau Bawang goreng Enak Kuri Itu sudah ada Yang punya Jadi Untuk Merek itu Supaya tidak sama Itu yang Yang bedalah Gumi Artinya Ramah Tamah Ceria Ramah Tamah Ceria Gitu Jadi Menggambarkan Warga Ramah Tamah Setelah Mak Itu bisa jadi Ceria Gitu Harganya Pintanan Kalau Yang Topless Ini 10.000 Yang ini 10.000 Yang Topless Ini 10.000 Yang Ini 40.000 Yang Oh Yang Ini 40.000 Yang Ini 20.000 Yang Ini 20.000 Yang Ini 30.000 Untuk Belum ada Stiker Yang Ini 9.000 Ada Yang Kecil Lagi Untuk Kemasan Ibu Ibu Ini Untuk Bakul Blonjo Oh Ditergit Bakul Blonjo Ada Yang Mulah Lagi Luar Tidak